Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 2 Babulah Ternate memperkirakan beberapa hari ke depan kondisi cuaca di Maluku Utara masih mengalami hujan disertai angin kencang di beberapa wilayah. Di antaranya Kota Ternate, Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai. Sedangkan tinggi gelombang mencapai 2 hingga 3 meter, masih berpotensi terjadi di wilayah Morotai, perairan Loloda, perairan Ternate, Bitung, dan pesisir Halmahera Barat. BMKG mengimbau masyarakat yang hendak melakukan pelayaran di wilayah potensi gelombang tinggi, terutama para motoris selalu mematuhi informasi yang disampaikan oleh BMKG dan pihak otoritas pelabuhan. Hasil permodelan cuaca terbaru, wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, Pulau Sanana, dan Tali Abu telah berangsur membaik. Cuaca yang terjadi dalam beberapa hari di Maluku Utara disebabkan pembentukan siklon tropis di bagian pasifik sehingga berpengaruh pada gangguan cuaca dan gelombang laut. Meski begitu, kondisi ini diprediksi akan berakhir pada akhir Januari 2023. Dari Ternate, Maluku Utara, kontributor TVRI Ivan Gusti melaporkan.